Dr. Arkhipus resmi pimpin IDI Jabang Maluku Tengah berkomitmen tingkat dengan pelayanan kesehatan. Pengurus Jabang Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Maluku Tengah periode 2018-2021 resmi dipimpin oleh Dr. Arkhipus Batmuto menggantikan Ketua IDI Lama Dr. Saleh Tualeka. Pelantikan IDI Maluku Tengah dilakukan pengurus wilayah IDI Provinsi Maluku Dr. H. Tuanakota disaksikan Wakil Bupati Maluku Tengah Barlatul Leluri berlangsung di Gedung Mai Oku pada Sabtu 29 September. Wakil Bupati Maluku Tengah Barlatul Leluri dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas diselenggarakannya pelantikan pengurus IDI Jabang Maluku Tengah. Leluri mengatakan pengurus IDI Jabang Maluku Tengah yang baru dilantik harus meningkatkan kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas dan profesi sebagai dokter. Ia juga menegaskan bahwa yang paling penting ialah menjaga etika dan disiplin agar tidak terjadi pelanggaran. Leluri juga meminta agar para dokter di Kabupaten Pamahan Unusa itu terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas dan profesi sebagai dokter. Menurutnya jika masyarakat di Maluku Tengah sehat tentu berdampak bagi pembangunan di daerah berjalan dengan baik yang ujungnya akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Pengurus IDI yang lama sudah menunjukkan kinerja yang sangat bagus dan diharapkan supaya apa yang telah dilakukan sebelumnya itu dapat ditingkalkan lebih baik lagi. Dan kita tahu bahwa daerah kita ini kan daerah yang agak jauh ya dari mana-mana. Mudah-mudahan para dokter yang ada ini tidak pikir bahwa cintaku besar diongkos di sini ya. Tapi mudah-mudahan mereka bisa dengan senang hati melayani masyarakat supaya Maluku Tengah ini bisa lebih maju, lebih sehat, lebih dalam. Menguatkan pernyataan Wakil Bupati Marlatul Leluri terkait pelayanan kesehatan, Ketua IDI yang baru dilantik dokter Arki Puspatmu untuk mengajak seluruh pengurusi IDI Kabupaten tersebut bahwa membahu meningkatkan pelayanan kesehatan di bumi Pamahan Unusa. Dijelaskannya peningkatan profesionalis berpegetahuan dan kompetensi sangatlah penting dengan meningkatnya kompetensi output pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan ikut meningkat. Terutama pada era jaminan kesehatan nasional seperti saat ini sudah waktunya memikirkan bagaimana masyarakat terjamin dari sisi pelayanan kesehatan. Kita akan tetap melanjutkan program pura yang berada sebelumnya karena IDI Maluku Tengah ini kan organisasi sepresi yang terus akan berkarya untuk bangsa khususnya di Maluku Tengah. Kita-cita kita bersamakan untuk menyehatkan bumi Pamahan Unusa. Jadi ke depan kita akan terus berkarya untuk negeri ini, untuk bangsa ini khususnya di Maluku Tengah. Jadi teman-teman pengurus yang baru juga, saya harapkan kita semua bersama-sama berganda dengan tangan untuk penuh dengan jiwa melayani, sehingga masyarakat yang ada di Maluku Tengah ini kita layani dengan baik, sesuai dengan progresi kita. Ia menambahkan pengurus IDI yang baru dilantik siap bersinergi baik dengan pemerintah daerah Maluku Tengah maupun sesama dokter, memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Pelantikan IDI cabang Maluku Tengah dilanjutkan dengan kegiatan Masohi Klinikal Update 2018 serta seminar dan workshop teknik penjahitan luka askep merawat luka dengan pematiri dokter Syarif Malawat. Kegiatan ini diikuti sebanyak 250 orang peserta terdiri dari bidan perawat mahasiswa dan pelajar. Terima kasih telah menonton!